Lalu apa yang digali oleh tim pemeriksa dari Badan Pekawas Mahkamah Agung yang memeriksa tiga hakim pemberi fonis bebas terdakwa Ronald Tanur? Apa pelanggaran etik yang disasar tim pemeriksa mahkamah? Kita bahas bersama dengan mantan hakim agung Prof. Gayus Lumbun dan juga pakar hukum pidana Prof. Hibnul Nugro. Kita langsung ke Prof. Gayus Lumbun melihat kalau Mahkamah Agung sampai turun tangan, sampai turun gunung Prof. Gayus. Apakah ini ada dasar keyakinan hakim ketika memutus ini dangkal sehingga memantik kehebohan di tengah publik Prof. Gayus? Ya ini berkaitan kalau kejanggalan itu masih nanti hasil pemeriksaan tim. Tetapi saya lebih terpendapat bahwa ini memang terjadi kegoncangan di masyarakat terhadap putusan ini. Itu intinya. Bahwa apakah ada pelanggaran atau tidak, ini memang ada ketentuan yang secara jelas diatur pada peraturan bersama Mahkamah Agung Komisi Judisial nomor 2 tahun 2012. Di sini ada randu-rambu yang bisa menunjukkan nanti apakah ada pelanggaran hakim atau ada kewajiban hakim yang memang tidak dilaksanakan. Itu nanti tim akan bekerja berdasarkan itu. Ya itu dasarnya adalah bagaimana perilaku hakim dan kode etik itu dilanggar apa tidak dilanggar. Yang saya sebut nomor 2 tahun 2012 tadi. Oke Prof. Gayus tapi begini, secara prosedural itu seperti apa? Apakah memang Mahkamah Agung ini harus turun gunung berkaitan dengan putusan hakim yang dianggap kontroversial atau bagaimana? Tidak selamanya. Kecuali kepada keadaan-keadaan tertentu. Ini opsional bentuknya ya. Jadi karena terjadi koncangan di masyarakat sampai DPR RI pun bersuara keras. Ada dugaan-dugaan yang dilanggar. Nah ini perlu memang diterjunkan tim. Tim ini dari bawas yaitu dari eselon 1 yang ada di bawah sekma. Sekretaris Mahkamah Agung. Bukan di bawah ketua Mahkamah Agung, tapi di bawah sekma. Karena ini bawas badan pengawasan. Oke berarti Prof. Gayus, artinya masalah ini begitu serius sampai Mahkamah Agung harus turun gunung begitu? Untuk memberikan hasil nanti kepada masyarakat. Disampaikan dengan jelas ini ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran. Kalau ada apakah ringan atau berat atau bahan lemak ini sudah betul-betul tidak bisa dipertimbangkan dengan baik lagi. Kira-kira itu. Kira-kira publik tidak akan kecewa dengan peradilan yang semestinya dibanggar dengan baik sebagai korp ekselen. Jadi sumbernya pada korp ekselen yang diganggas Mahkamah Agung untuk semua peradilan. Baik kita ke Prof. Ipnu. Sepertinya semua pihak sudah memandang bagaimana jalannya persidangan di PN Surabaya Jawa Timur. Tapi kalau dari Prof. Ipnu apakah tindakan hakim yang mungkin mengklaim putusannya bersifat absolut ini meskipun belum ingkerah memang tidak berdasar? Mengabaikan sejumlah alat bukti? Atau seperti apa Prof. Ipnu? Sehingga Mahkamah dibawa ke Mahkamah Agung. Dalam teori ilmu hukum memang ada tiga jenis putusan. Ada putusan bebas, ada putusan lepas, ada putusan pemidaraan. Sekarang apa itu putusan bebas? Adalah seseorang yang diputus yang tidak terbukti seperti yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Kata kuncinya adalah basic surat dakwaan. Nah, kalau surat dakwaan sudah dibuat sebagai bentuk alternatif, surat dakwaan sudah menggambarkan bukti-bukti yang ditemukan di dalam TKP, surat dakwaan sudah memberikan bukti-bukti yang penyebab kematian, itu yang sampaikan Ibu Pak Jati tadi. Apa penyebab kematian adalah benda tumpul, bukan terkait tentang minuman keras. Oleh karena itu, visum itu berarti benda tumpul apa? Ya mungkin mobil, mungkin yang lain. Berarti kematiannya ada orang lain. Nah, konsep itulah yang saya kira, tanpa harus pembuktian pun, orang umum dengan melihat sekilas data sekender di masyarakat, di medsos, itu sudah terbukti. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, kalau sampai majelis memutuskan putusan bebas. Oke, kalau putusan bebas, sekarang pertanyaan, apakah ketiga hakim itu absolut? Nah, karena putusan itu sebagai mahkotanya, Mas. Mahkota hakim itu diputusannya, apakah putusan itu berbasis pada data, berbasis sosiologis, berbasis empiris, berbasis evolus, apa namanya, filosofis, apalagi berbasis normatif. Padahal data-data yang kita lihat sebagai orang luar, saya kira tidak usaha hakim pun sudah menentukan. Dari fotonya, dari gambarannya sudah lihat, berarti kematiannya ada. Kita nggak usah menunjuk pasangnya, sepenyebab kematian, itu sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah bersalah. Ini yang saya kira masyarakat kecewa yang akhirnya Prof. Bayus tadi menyampaikan ini opsional. Kenapa opsional? Ya karena masyarakat kecewa dan melaporkan kepada bawas. Oke, tapi begini Prof. Hibnu, artinya dalam sistem pidana kita, apakah ketika hakim ini memutuskan bebas, ini putusannya jauh dibandingkan dengan tuntutan dari JPU yang 12 tahun penjara, apakah ini merupakan keputusan yang wajar atau bagaimana dalam sistem pidana kita? Ya, tidak wajar ketika tidak ada kurkuring opinion. Perdebatan tiga hakim itu harusnya ada suatu kurkuring perbedaan pertimbangan. Sampai kenapa membebaskan? Ini, ini yang kita tidak lihat. Artinya apa? Dalam pembuktian ini kering sekali. Tidak ada pemikiran-pemikiran filosofis, tidak ada pemikiran-pemikiran yang jauh berdasarkan pada teori mungkin, atau berdasarkan suatu sebab-sebab akibat. Lah, tampaknya nggak ada, berarti absolut semuanya tiga menyatakan oke. Lah, ini yang kita sayangkan. Padahal, namanya putusan, pengadilan adalah suatu karya ilmiah yang terkait berbasis pada aktivisial yurisim. Aktivisial yurisim, ini sebagai nilai tersendiri. Lah, ini kita sayangkan, kalau sudah sampai seperti ini, sejauh mana pemahaman tentang majelis yang bersangkutan? Kita nggak menilai, tapi itulah yang terjadi. Mudah-mudahan, ini belum selesai. Ini belum selesai. Mudah-mudahan nanti hakim kasasi akan melihat putusan yang sebaliknya. Masih ada jalur tempuh kasasi, tapi sekali kami ulang berkali-kali, karena pertimbangan dari para majelis hakim ini adalah tidak ada saksi sama sekali. Kemudian penyebab kematian bukan karena dianiaya. Ya, tidak ada saksi. Seorang hakim, Prof Bayus, ada insting, keyakinan, ada penemuan hukum. Apakah hanya berdasarkan itu? Disitulah keistimewaan seorang hakim diberikan suatu keyakinan, diberikan suatu gambaran bahwa ini ada suatu peristiwa. Jadi tidak hanya menedata kering, tidak bukti kering. Inilah kesimewaan hakim sekarang itu mempunyai intuisi yang harus tajam. Dengan perkara yang sekarang, apakah seperti itu? Kan alat bukti kan tidak hanya saksi, kan ada bukti yang lain. Ada bukti ahli, ada bukti surat, visum surat, ada bukti petunjuk yang meyakinkan. Nah, disini tampaknya konsep petunjuk yang sampai di dalam suatu persidangan, mungkin hakim nuraninya mungkin kurang ternyuk terhadap korban yang terjadi. Sehingga sampai meniadakan petunjuk. Padahal petunjuk itu diperoleh bagi hakim ketika ada korban, ketika ada bukti, ketika ada suatu peristiwa. Oh, ini yang terjadi. Walaupun tidak ada saksi. Ingat, alat bukti 2 itu tidak mesti harus saksi. Tapi alat bukti 2 itu kan ada bukti 5. Oke, tadi disampaikan juga oleh Prof Gayus ya, bahwa kasus ini memang betul-betul serius sehingga Mahkamah Agung harus turun gunung. Lalu output dari pemeriksaan Mahkamah Agung ini seperti apa? Nanti kita bahas usia jodoh berikut. Tetap bersama kami.